Hai jumpa kembali dengan saya di channel Dr Aprianitan hari ini aku membuat ikan asam pade ya nih ikannya jangan lihat kuahnya ya soalnya saya pakai cabai merah keriting jadi dia nggak gitu merah nih moist dagingnya masih moist ini rasanya enak nih boleh dicoba ya jangan lupa subscribe and share-nya ya ini hari ini saya pakai ikan campur-campur ya soalnya ikan hasil pancingan ya ada bujaya nih kakak putih ini keratu nah ini udah saya cuci bersih mau saya potong setelah selera aja ya ini saya kasih gelap tipis dulu ya kasih garam cukupnya aja ini kita bagiankan 30 menit ini bumbu halusnya bawang merah bawang putih asam kandis cahe-cambi merah keriting tapi lewat-cambi rawit setan ini sendiri ya ini nanti sebagian saya buang giginya ya soalnya kepanak-kandak makan ini ikan yang udah saya keluarinasi 30 menit ada keluar air ya ini nanti kita buang airnya ini lausnya saya buflek ya ini selesai juga merah keriting karena saya nggak mau gitu pedas saya buang giginya sebagian karena saya mau ngambil merahnya dari cabai kalau ada cabai merah bisa lebih bagus tuh merahnya ya karena saya nggak ada cabai jadi saya pakai cabai keriting aja ini dibuang ke bijinya nanti kita blender buang begini ya sisa dikit nggak apa-apa nanti kita blender setengahnya ya ini saya mau tulis minyaknya sedikit aja ini kita tulis sampai wangi dan matang ini sudah keringnya dan wanginya bisa matiin dan kita ikan ke panci ini udah saya didikin air ini kita aduk rata ini saya masukin kita jeruk laos asam kandis ini sukses merah ya kalau suka lebih asap kasih lebih banyak ini sering ini cabai rawit terakhir aja saya takut hancur soalnya ini garam gula lada kalbu jamur ya harus rata ini saya masukin ikannya masukin semua ya nanti kita masak sampai masuk ini ikannya sudah masuk semua kita tutup ya oke api sedang ini ikannya sudah matang udah saya tep rasa rasanya udah pas juga nih kita matiin apinya ya ini cabainya terakhir aja udah nih oke